Hai kembali dengan Kak Tony kita akan membedah membuka belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini dibawakan oleh Kak Tony Tuhan Yesus memberkati Hai hai shalom-shalom anak-anak bagaimana kabarnya eh kalian pernah nggak naik mobil tidak menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman apa akibatnya wah pasti kalian bisa terjatuh atau luka ketika mobil tiba-tiba mengerem mendadak demikian pula seperti anaknya Kak Tony pernah itu terjadi ketika tiba-tiba mengerem mendadak dia terjengkang ke depan dan menangis karena terantuk dengan dashboard itu masih ngerem kalau seandainya terjadi kecelakaan tanpa seatbelt wah bisa celaka ya anak-anak ya Taukah kalian siapa penemu seatbelt atau sabuk pengaman penemu seatbelt itu adalah George Kelly tahun 1885 dan saat itu kenapa George membuat seatbelt karena banyaknya kecelakaan orang yang mengendarai mobil karena mereka melihat banyak orang yang mengerai mendadak atau kecelakaan orangnya akan terjengkang ke depan dan itu membuat luka bahkan bisa membawa pada kematian nah saat itu seatbelt atau sabuk pengaman masih dua titik kemudian seatbelt itu dikembangkan oleh Niels Bohlin yaitu sabuk pengaman tiga titik di mana dikembangkan oleh dia sejak tahun 1959 nah apakah dengan adanya sabuk pengaman banyak orang yang akhirnya merasa aman tentunya tetapi dengan sabuk pengaman malah sering banyak kecelakaan karena merasa dirinya aman sehingga sering kebut-kebutan malah sering mengendarai kendaraan dengan cepat karena merasa dirinya aman merasa bahwa sudah ada sabuk pengaman tetapi faktanya banyak orang celaka dan banyak orang mengalami kecelakaan dengan kecepatan tinggi mobil bisa kecelakaan ataupun mengerai mendadak nah akhirnya dikembangkan juga dengan airbag airbag dikembangkan di tahun 1951-an dan itu kemudian oleh Walter Linderer dikembangkan terus sampai akhirnya muncullah otomatisasinya apakah dengan demikian kecelakaan juga berkurang ternyata tidak karena pengendara mobil merasa aman sudah ada seatbelt sudah ada airbag wah semakin kencang naik mobilnya dan semakin tidak hati-hati apa yang terjadi? yang terjadilah kecelakaan lagi kecelakaan lagi anak-anak karena merasa bahwa dirinya aman merasa dirinya sudah bisa merasa dirinya sudah nyaman tetapi malah membuat keteledoran atau ketidakwaspadaan malah terjadi celaka anak-anak demikian pula yang dikatakan di dalam amsal pasal yang pertama ayat yang ke-32 demikian firman Tuhan dikatakan sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelaleannya nah anak-anak sebenarnya kalau dilihat dari bahasa yang lebih sederhana kak Tony akan membaca dari firman Allah yang hidup akan lebih jelas ayat itu karena kamu menjauhi aku dan menuju kematian perasaan puas dengan dirimu sendiri akan membinasakan kamu hai orang-orang bodoh artinya apa anak-anak? artinya orang yang dengan jalan pikirannya sendiri merasa aman merasa sudah puas bahkan dia akan mengatakan bahwa tidak perlu Tuhan tidak perlu amsal tidak perlu firman karena dengan jalan pilihannya sendiri merasa bahwa dirinya sudah cukup nah disinilah bahayanya sehingga amsal mengatakan bahwa kamu bisa mengalami kematian itu kamu namanya orang bodoh tidak berpengalaman karena tidak ada firman dan menjauhi Tuhan hati-hati loh anak-anak kita sudah merasa pintar kita sudah merasa cukup kita sudah merasa bahwa semuanya sudah ada tetapi disitulah bahayanya seperti orang yang mengendarai mobil tadi karena sudah merasa ada seatbelt atau sabuk pengaman sudah ada airbag maka dia mengendarai mobilnya dengan kencang karena mereka berpikir bahwa sudah aman tapi tidak hati-hati bahkan kecelakaan semakin tinggi dan meningkat akhirnya apa yang di belakangnya kecelakaan juga nah siapa yang akhirnya menyesal anak-anak jadi janganlah merasa dirimu aman nyaman cukup karena sudah pintar sudah kaya sudah kuat hati-hati kalian tetap harus membutuhkan firman membutuhkan Tuhan kalian tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu jangan mengandalkan manusia jangan mengandalkan dunia ini ingat akibatnya bisa fatal anak-anak ayo sekarang sudah pakai seatbelt apa belum? maaf lagi mendengarkan kau pakai seatbelt artinya kalian harus tetap mengandalkan Tuhan ya Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih